hai oke selamat datang teman-teman semua udah lama banget nih kayaknya nggak pernah bikin video lagi karena lumayan padat kerjaan di real life selain itu lumayan banyak juga project-project freelance yang lagi saya kerjakan ditambah juga kesibukan lain di rumah sehingga belum sempat lagi untuk bikin video tutorial atau sharing ke teman-teman semua so di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang salah satu tips-triks yang pernah saya bagikan di Twitter dan juga LinkedIn saya jika teman-teman follow saya ya di Twitter dan LinkedIn Nah itu ada beberapa tips dan trik yang sempat saya share salah satu yang lumayan rame itu adalah terkait pengembangan UI kit package Nah apa aplikasi itu jadi UI kit package ini disitu saya berbagi bahwa salah satu tips yang saya lakukan untuk mempercepat proses development aplikasi flutter itu adalah dengan melakukan slicing UI terlebih dahulu jadi saat misalnya dapat desain figma nih dari klien nah desainnya itu dulu yang bakal saya slicing ke dalam UI kit package tersendiri gitu sebelum saya masuk ke main appnya Nah jadi nanti di UI kit package ini semua hal yang berurusan dengan UI itu bakal ada di dalam package ini entah itu stylingnya kalau mulai dari color textile itu semua masuk di sini sampai komponen-komponen UI pun itu bakal masuk di sini dan nanti di main app kita tinggal install aja atau include aja package ini di dalam pubspecnya nah jadi nanti di main app kita bisa fokus ke bisnis logiknya aja nah komponen-komponen UI itu udah tinggal pakai aja yang udah jadi dari UI kit package ini nah contohnya apa yang akan kita kembangkan nanti di akhir tutorial ini harapannya di akhir tutorial ini teman-teman bakal bisa mengembangkan bukan aplikasi seperti ini bukan aplikasi lebih tepatnya package UI kit package yang seperti yang saya bagikan tadi jadi disini kita punya desain ya ini salah satu desain dari klien saya jadi ini adalah styling guide-nya ada pilihan-pilihan warnanya disini color guide-nya ada typography-nya font yang dipakai apa terus jenis-jenis font yang akan digunakan dalam aplikasinya juga ada desain UI-nya tentunya ya Hai nah disini juga ada komponen-komponen nah ini jadi semua ini yang bakal kita slice ke dalam package-nya sendiri kita akan pakai yang satunya ini ya ini kalau kita lihat ini hasil akhirnya nantinya nanti sini kita lihat ini aplikasi example-nya buat mempreview melakukan preview seperti apa sih hasil akhirnya nah ini isinya adalah color semua yang berkaitan dengan color disini terus ada textile kemudian ada fbar sini ada dialog jadi nanti di akhir series ini harapannya teman-teman bisa mengembangkan hal yang serupa nih di dalam menggunakan package-nya itu apa dalam mengembangkan aplikasi teman-teman bisa membuat UI kit package sendiri untuk hal-hal yang berkaitan dengan UI dan semuanya dipisahkan dari main app nah kenapa perlu dilakukan seperti ini sebenarnya ini subjektif ya balik ke kebutuhan teman-teman lagi kalau saya sendiri kenapa saya melakukannya seperti ini karena saya pengennya di main app itu saya benar-benar fokus ke bisnis logik aplikasi jadi hal-hal yang berkaitan dengan komponen widget itu saya pengennya ya gak usah lah ada di aplikasi di minimalisir aja gitu di main appnya nah kenapa begitu kenapa demikian karena pastinya nanti kode kita itu lumayan banyak ya di main app mulai dari bisnis logiknya apalagi kalau misalnya kita pakai state management seperti BLOC ya itu kan lumayan boilerplate kodenya pasti file yang perlu dimanage itu banyak banget kode yang perlu dimanage nah apalagi kalau nanti diikutkan juga nih komponen-komponen kayak gini nah itu kan lumayan redundant ya makanya saya pisah ke dalam UI kit package sendiri jadi nanti saat kita pengen memodify misalnya salah satu komponen nah itu gak repot lagi nyari di antara file-file yang begitu banyak di dalam main app nanti nah terus ini juga bisa dijadiin template jadi nanti bisa kita gunakan kembali di project-project yang lain cukup kita ganti namanya aja nama package-nya terus nama-nama colornya kayak ini kan ada primary primary darker tinggal ganti coloringnya aja ganti text stylingnya pakai font apa nama-nama textnya kayak gimana itu udah bisa kita gunakan kembali Oke di series ini kita akan mencoba membangunnya dari awal kita gak akan pakai yang ini ya kita akan rebuild dari awal kita menggunakan desain yang ini ini aplikasi si kerja salah satu aplikasi yang saya kerjakan juga yang udah selesai saya kerjakan ya lebih tepatnya akan coba nge-rebuild ini dari awal from scratch kita akan belajar gimana nge-build sebuah package menggunakan Flutter jadi harapannya semoga teman-teman nantinya bisa menerapkan hal yang serupa di project-project teman sekalian dan harapannya hal ini bisa membantu mempercepat proses development aplikasi teman-teman Oke sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan mencoba meng-initialize project seperti ini Oke see you guys in the next video